Good morning everyone Good morning Okay, thank you Okay, before we start our lesson today We have to pray first Okay, siapa diantara kalian yang bisa memimpin doa? Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama Dan kita masih berdoa, dimulai Doa selesai Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita Kira-kira cuma berapa orang yang hadir di sini? 9 orang Yang lainnya masih kita tunggu ya Kedatangannya di room Google Meeting ini Masih ada yang mengingat pelajaran kita yang lalu? Ability and disability Apa yang bisa kamu lakukan dan yang tidak bisa kamu lakukan? Contohnya, you can play guitar, you can play football, you can not play chess Siapa yang bisa membaca percakapan singkat ini? I can play football, I have a toothache To take Of really toothache Ya, ayo ayo Of really Of really you should go to dentist Oke Thank you ya Dari percakapan tersebut, kira-kira percakapan itu mengenai apa ya? Giving suggestion Memberikan saran untuk Oh ya, itu tentang memberikan saran Yes, you're right Sebelum kita mempelajari giving suggestion lebih dalam lagi Maka kita lihat dulu tujuan pembelajarannya Setelah kalian mempelajari giving suggestion Maka kalian akan paham Menelaah dan menyusun ungkapan terkait memberi imbawan sesuai dengan konteks secara baik dan benar Melancang dan mendemonstrasikan percakapan singkat Terkait memberi imbawan sesuai konteks secara baik dan benar Oke Coba kita lihat definition Definition itu adalah pengertian ya Coba Alia, coba baca nak Definition Ya, coba baca Suggestion is to introduce or propose an idea or plan for consideration Maksudnya, suggestion itu bisa untuk memperkenalkan atau mengusulkan suatu ide atau rencana untuk pertimbangan Berarti orang yang kau beri ide itu akan mempertimbangkan rencana atau ide yang kau berikan The giving suggestion itu bisa dalam bentuk solusi, nasehat, rencana, atau ide Dan dapat diterima atau ditolak oleh orang yang diberi suggestion Right Kita lihat percakapan berikut ini Giving suggestion Misalnya Kenny, diajak si putri Ayo kita cerita-cerita di kelas ya Apa saranmu sama si putri, Kenny? Seharusnya Seharusnya Menikuti pembelajaran pada saat dia belajar Kalau masyarakat Kalau bahasa Inggris apa itu? Pembelajaran Bahasa Inggrisnya We should We should Listen to our teacher Ya Situation one ya Disini ada situation one Tomorrow you have to test But your friend, Lina wants to go to the cinema today What is your suggestion for her? Coba Fikri sama si Suci dulu Si Suci sebagai Lina Fikri sebagai si you ini Ayo I want to go to the cinema today Today Tomorrow Today But tomorrow we have to test Okay, Fikri baca Baca Fikri Yes Yes, you Got no Go to Go You should Go To The When You So study for The That's Okay I want to go to the cinema today But tomorrow we have to test Itu kata si Lina kan Si Lina Berkata pada temannya Si you ini Kamu gitu kan Jadi apa kira-kira saranmu untuk si Lina Kamu mengatakan sama si Lina Yes You should not go to the cinema You should study for the test Di sini kita menggunakan kata should dan should not Sebagai modal untuk mengatakan suggestion Untuk memberikan saran kepada orang lain Kita menggunakan modal should dan should not Okay Okay Coba kalian perhatikan kedua kalimat ini You should not go to the cinema Dengan you should study for the test Kira-kira apa perbedaan dari dua kalimat tersebut Pertama dalam bentuk negatif Kalimat kedua dalam bentuk Ya, dalam bentuk positif The situation 2 One of your friend is sick now What is your suggestion for him? Salah seorang temanmu sedang sakit sekarang Apa yang akan kau sarankan kepada dia? Kita coba ya Between Alia and Kenny Alia and Kenny coba I am a sick I am a sick now You should go To the doctor Terus satu lagi You should not You should not forget to drink the medicine Dia ada dua kalimat ya You should go to the doctor And you should not forget to drink the medicine Apa lagi perbedaan kedua kalimat ini? Yang satu positif Yang satu? Negatif Ya, negatif Dari kalimat yang sudah kalian lihat tadi Satu positif dan satu negatif Siapa yang bisa kira-kira memberikan Gambaran rumus dari kalimat tersebut? You Plus Plus Verb One Verb one, right? Verb one And then Plus Plus Add verb, right? Oke, untuk yang negatifnya Subject plus Plus Sub Plus Sub not Ya, sub not Plus Verb Plus add verb Ya, verb berapa? Verb one kan? Verb one ya? Oke, look at this Yes, what's the formula of the positive sentences of giving suggestion with should Subject plus semua baca, ayo Subject Subject Sub 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 Adverb 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 Bukan adjective ya nak, adverb Adverb And then the negative, the negative formula Subject Subject plus Sub 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 not Ayo semua, Kenny Plus 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 adverb ya? Plus adverb Oke, sub not bisa disingkat jadi sudden, right? Sudden Oke, sekarang kita lanjut ke activity selanjutnya Nah, activity selanjutnya adalah Kita coba complete the sentences using sur or sudden and the verb from the list below The first one has been done for you Kita disuruh melengkapi kalimat yang kosong itu Dengan memilih, memakai sur atau surden Kemudian ditambahkan kata kerja yang ada di kota Oke, mengerti, paham? Paham Paham, oke Number one Surden forget to brush your teeth Right Oke, kayaknya sampai sini kalian sudah mengerti ya Untuk complete the sentences Sekarang kita masuk ke activity selanjutnya Rearrange the words into a good sentence ya Nah Sudden forget to drink Your medicine Iya, your medicine, benar ya Oke, kita lanjut ke activity berikutnya Setelah kita mempelajari semua tadi yang ada di atas percakapan-percakapan dan contohnya Dan activity-aktivity yang telah kita lakukan Apa conclusion yang bisa kalian berikan? Coba Kenny Suggestion is to introduce a purpose and idea or planning for someone Consideration Consideration Ada yang tidak di-mengerti, Ken? Ada Oke, semua sudah paham ya Thank you Thanks for all today Kita akan bertemu lagi minggu depan Dan pertemuan kita selanjutnya yaitu mengenai Tetap giving suggestion Tapi kita untuk merevisi apa yang masih kurang-kurang ya Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Good morning